. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, menggelar sidang pada minggu, 14 April 2024, dihadiri utusan Iran untuk PBB, Amir Said Irafani. Dalam kesempatan itu, Amir mengatakan serangan Iran ke Israel merupakan hak untuk mempertahankan diri. Menurut Amir, Republik Islam Iran menganggap DKI PBB telah gagal menjaga perdamaian dan keamanan internasional hingga Iran tak memiliki pilihan selain merespon Israel. Sementara itu, putusan Israel untuk PBB, Gilad Erdan mendesak DKI PBB untuk menjatuhkan semua sanksi yang mungkin terhadap Iran setelah serangan negara tersebut terhadap Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia juga menyerukan negara-negara untuk menerapkan semua kemungkinan sanksi terhadap Iran sebelum terlambat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!